Jadi jangan disalahkan ketika ada orang yang mengakut-kotok, udahlah gak bakalan berkah, udahlah gak bakalan dikabul, jangan, jangan seperti itu kita. Keinginan tiba-tiba terwujud dari memusing beliau, sebetulnya hakikat riski itu tetap dari Allah. Cara menikapnya gimana? Yang pertama, gak boleh kita meminta doa, tidak boleh kita meminta ya Habib doakan saya kepada wali majduk. Akhirnya, para ustadz dan netizen tanggapi soal sebar foto Habib Alec dapat berkah. Ya, bagi yang belum tahu, baru-baru ini netizen dibingungkan dengan viralnya sosok foto orang ini. Dan ternyata beliau adalah Habib Alec Alhamid, seseorang yang terkenal doanya yang sangat mujarab. Awal mula viralnya Habib Alec ternyata karena dia sendirilah yang meminta untuk fotonya disebarkan di story WhatsApp. Bagi siapa yang memasang fotonya Habib Alec, beliau mendoakan keberkahan di hidupnya. Karena itulah banyak dari netizen yang sangat percaya akan hal itu dan ada juga yang tidak percaya sama sekali tentang Habib Alec tersebut. Di lain sisi Habib Alec yang berasal dari Probolinggo itu ternyata seorang pengusaha. Dia juga seringkali mengunggah video ceramahnya di sosial media TikTok. Banyak orang yang berkata bahwa Habib Alec orangnya sangat sopan dan ramah kepada warga lho. Dan inilah tanggapan dari netizen dan ustad soal sebar foto Habib Alec yang mendapatkan berkah. Baru buka TikTok banyak sekali pesan-pesan yang masuk bang tolong bahas Habib Muhammad Alec. Lalu siapa sih Habib Muhammad Alec itu? Jujur saya juga nggak pernah ketemu beliau bahkan saya belum pernah mengenal beliau ketika saya tabayun melihat video beliau dan memang beliau sendiri yang meminta untuk orang-orang mengupload fotonya beliau. Dan apakah mereka yang mengupload foto Habib Muhammad Alec itu salah? Tentu tidak. Kenapa? Ini membuktikan umat Islam itu masih mencintai para ulama. Jadi jangan disalahkan ketika ada orang yang mengaku foto. Udahlah nggak bakalan berkah. Udahlah nggak bakalan dikabul. Jangan. Jangan seperti itu. Kita ambil positifnya bahwa umat Islam ini mencintai para ulama. Lalu bagaimana orang-orang yang mengatakan bahwa doa ibu itu lebih manjur daripada doa ahli kasyab. Maka kita juga tidak menyalahkan. Kenapa? Karena memang faktanya banyak dari kita itu salim cium tangan datang ke Habib jauh-jauh. Silaturami ke rumah Habib jauh-jauh, ke rumah guru-guru jauh-jauh. Tapi orang tuanya sendiri, ibunya sendiri, sebagian dari orang-orang itu tidak pernah mencium tangannya. Mungkin maksud mereka itu seperti itu. Dan kalau memang doa ibu lebih makbul, ya memang benar. Ada banyak hadis-hadis Rasulullah yang mengatakan doa ibu itu makbul. Bahkan cepat dikabulnya. Alex Alhamid. Kalian pasti Whatsappnya juga lagi rame tentang beliau. Kemudian juga banyak salah seorang yang kemudian posting hal seperti ini. Pertama, yang kalian harus pahami bahwasannya saya tidak kenal dengan beliau. Beliau mungkin banyak yang bersaksi beliau adalah orang shaleh. Maka itu ya sudah. Sebagaimana yang tahu-tahu aja. Kita yang tidak tahu bagaimana cara menyikapinya. Yang pertama, bicara masalah wali majdub. Wali yang sudah ditarik kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagian berpendapat demikian. Nasihat daripada guru-guru kami, menasihatkan bahwasannya wali majdub itu memang seseorang yang sudah ditarik kecintaannya kepada Allah. Majdub-majduban itu banyak. Yang seosa-osaan pengen jadi wali majdub banyak. Tapi yang majdub beneran, itu juga ada. Sebagian orang berkata demikian. Cara menyikapinya gimana? Yang pertama, tidak boleh kita meminta doa. Tidak boleh kita meminta, ya Habib doakan saya kepada wali majdub. Ini salah. Karena secara magom duniawi, secara magom duniawi, beliau itu wali majdub itu sama dengan orang yang sudah hilang akalnya duniawi. Maka tidak boleh kemudian kita minta doa. Kita minta, Habib tolong doakan saya agar seperti engkau. Akhirnya dia berdoa, kamu ikut-ikutan juga. Jadi, bagaimana cara mengatasinya? Dijaga. Beliau adalah umat Islam. Beliau adalah manusia yang bersyahadat. Dijaga, dikasih makan, dirawat. Ya selainnya manusia. Dihormati, na'am. Tapi kalau ada orang yang meminta doa, minta berkah kepada wali majdub, maka salah. Mintalah kepada para Habib yang tidak majdub. Mintalah kepada kiai, mintalah kepada ustad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Allahumma salli alaih sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad wa salim taslimah. Malam kemarin kita sudah dipiralkan oleh para cinta Habib yang upload foto Habib Muhammad alaik al-hamid. Nah, sebagai bentuk kecintaan kita kepada ahlul bayit, kita haruslah berkhusnujan apapun yang ada, apapun kebenaran yang ada. Kita hanya bisa berharap semoga kecintaan kita kepada ahlul bayit akan diterima oleh kakek para ahlul bayit. Yaitu baginda sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wassalam. Dan semoga dengan kecintaan kita kepada ahlul bayit, kita akan memperkemukan kita baik di dalam mimpi kita. Bahkan dengan mata terjaga di dunia. Bahkan sampai nanti kelak di akhirat dan di padang masyar. Masya Allah. Nah, pasti kalian sering banget kan ngeliat foto ini seliuran di SW temen-temen kalian atau di WA kalian. Tapi kalian gak tau ini siapa gitu. Awalnya gue juga gak tau ini siapa. Nah, setelah gue cari-cari kan, ternyata belom ini Habib Alex. Dan kerennya ini menurut gue. Dan barang siapa yang memasang foto Habib Alex koran diakini akan memiliki mobil baru. Gila. Kesimpulannya, ya kalian bisa nilai sendiri atau kalian mau coba membuktikan gitu. Gila, gue kirain siapa gitu. Alasan saya, pemusin foto beliau. Sebetulnya tidak harus beliau saja bisa. Habib atau ulama, manapun itu, siapapun itu. Yang memiliki keutamaan, dikatakan bahwasannya. Panang siapa yang memandang, melihat wajah orang alim, kemudian tumbuh rasa cinta. Apakah Allah akan menjadikan dari pandangannya itu, malaikat yang akan beristighfar. Meminta ambang kepada Allah untuknya, sampai hari kiamat. Oleh karena itu, ada pun nanti, jika misalnya, tiba-tiba kita mendapat rezeki yang tidak terduga. Keinginan tiba-tiba terwujud dari memusing beliau. Sebetulnya, hakikat rezeki itu tetap dari Allah. Beliau hanya wasilah keberkahan bagi kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, menurut kalian gimana dari pendapat para ustadz dan netizen soal Habib Alek tersebut? Apakah kalian sependapat atau tidak? Dan gue juga penasaran apakah kalian ikut nyebarkan foto Habib Alek di story WhatsApp atau di mana gitu? BTW gue juga sih nyebarkan ya teman-teman ya. Oke lah, itu saja mungkin video kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan aktifkan loncengnya biar tidak ketinggalan tentang berita kabar terbaru hari ini. Oke, gue Gensadraman mempamit. Sampai jumpa ke video selanjutnya. Bye-bye.